Halo teman-teman Hippory, berjumpa lagi pada video saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menangani tanaman yang besar, kita pindahkan ke suatu tempat dan kita lakukan penanaman ulang. Nah, biasanya terjadi kendala kalau kita menanam dengan cara yang salah, itu petumbuhnya akan stuck, bahkan dia layu dulu. Kita akan belajar bagaimana caranya ini, supaya nanti setelah kita pindahkan ke tempat baru, dia akan terus tumbuh dan tidak stuck. Saat ini kita menawarkan ada beberapa paket tanaman buah senior yang sudah tinggal menikmati hasil. Ini contohnya pohon sawo ya, pohon sawo ini sudah banyak yang kecil-kecilnya, ini nanti tinggal menunggu pembesarannya saja. Ini ditanam di dalam pot, tapi buahnya banyak ya, kita bukan cuma punya satu, tapi ada beberapa, ada banyak untuk yang sawo ya. Tuh, ini buahnya sudah banyak, tinggal dinikmati saja hasilnya. Dan untuk saat ini masih kirimnya baru sekitar Jabodetabek, mungkin kalau misalkan ada yang lebih jauh dari Jabodetabek, WA saja, kita akan pertimbangkan lagi, mudah-mudahan bisa ya, ngirim yang lebih jauh. Ini tinggal ditanam saja, kita juga memiliki beberapa bibit tanaman kelapa, usianya sudah sangat tua untuk penanaman. Lihatlah, buah tanaman kedong-dong ini. Benjah loh ya, jadi walaupun kecil begini, tapi buahnya banyak. Penanamannya juga nggak terlalu ribet, dan ini kita tanamnya di dalam polybag, ukuran kurang lebih 2 jengkal. Nah, makanya ini dikirimnya nggak bisa pakai motor, harus pakai pickup. Oleh karena itu, kami menjualnya paketan, jadi paketan tanaman buah yang senior ya, isinya itu tanaman-tanaman yang sudah masuk fase generatif, atau sudah bunga, sudah pentil, atau malah sudah ada buahnya. Lihat nih, ini sedang berbunga. Ini terus-terusan, gampang banget ini berbunga dan berbuahnya. Selain itu, kami juga ada pohon mangga juga nih, lagi berbunga nih. Banyak banget kan bunganya. Lihat tuh. Ini semua kita tinggal tanam aja di depan rumah, tinggal menunggu sampai nanti keluar pentil, terus berbuah besar. Ada berbagai macam tanaman buah yang sudah siap dikirim, tapi sayangnya baru bisa sekitar Jabodetabek dulu ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih jauh lagi. Ada pohon sawo, ada pohon kelapa, ada pohon belimbing, terus rambutan, ada pohon menteng yang saat ini sudah jarang ya ditemui. Ada juga pohon kelengkeng. Lihat nih, cakep kan? Sudah pentil begini. Ini tanamnya cuma dipot. Nah ini. Dipot aja nanamnya. Tapi bisa berbuah. Teman-teman bisa nikmati nanti di depan rumahnya. Tinggal membeli paket bibit tanaman buah yang senior ya. Sudah masuk fase generatif. Kalau teman-teman suka berhias di depan rumahnya, tapi pengen diisi dengan tanaman buah, bisa pilih kelengkeng merah. Daunnya juga beda dia. Daunnya merah-merah. Terus ini lihat, pentilnya juga merah-merah kayak gini. Ya. Ini masuk ke dalam paket tanaman yang senior. Sudah masuk fase generatif. Kalau suka tanaman pohon jeruk juga ada nih. Jeruknya jenis jeruk bali. Ini ditanamnya juga di dalam pot kecil ukurannya. Yang suka tanaman buah untuk dikonsumsi. Khususnya untuk makan. Ada juga nih jengkol. Jengkolnya segini. Tapi belum masuk fase generatif. Ini masih pada vegetatif semua. Masih dalam bentuk bibit kecil. Ya. Tanaman putsa atau apel india juga sudah siap. Ditukmati ya. Ini semuanya sudah pada keluar buah. Ya. Tinggal menunggu besarnya aja. Ini. Semuanya nih berbuah. Ada juga pohon petai. Ini salah satu tanaman buah. Untuk makanan ya. Untuk lauk. Semuanya okulasi nih. Okulasi yang semua. Bisa dilihat di bawahnya. Okulasi ya. Tempelan semua. Jadi ini bisa lebih cepat berbuah dibandingkan kalau tanam lewat biji. Saat di perjalanan tanaman bisa saja stres. Karena jalannya kan goyang-goyang. Terus mungkin ketium angin. Kita nanti akan perlihatkan bagaimana caranya supaya tanaman lekas pulih. Dan bisa terus tumbuh. Ini bawahnya hati-hati ya. Supaya tidak terlalu terbuncang-buncang. Baiknya sih bawahnya tidak terlalu cepat. Jadinya tanamannya bisa lebih aman. Ini sih udah bagus ya. Karena ya. Udah menyebar. Yang ini bukan yang paket senior. Karena ini lebih besar lagi dari paket senior. Dia sudah masuk drem. Kalau yang senior itu yang di dalam polybag. Yang ukuran 2 cekalan. Kita sudah sampai ke lokasi penanaman. Kita masih menunggu di mana akan ditanam nih. Tanaman pohon rambutan yang sudah berbuah ini. Dengan pohon mangga. Setelah dilakukan penanaman. Kita ratakan tanahnya. Supaya tidak rontok nih ke jalan. Untuk pencegahan dari banyaknya rayap. Kita bisa memberikan furadan. Ini juga bisa menghilangkan cacing ya. Jadi harus bijak menggunakannya. Jangan berlebihan. Karena ini sifatnya sistemik. Di saat kita menaburkan hanya beberapa butir aja. Ini bisa menyebar ke seluruh tanah. Kita berikan sedikit aja ya untuk furadannya. Tidak usah banyak-banyak. Karena ini tanaman juga tahan dengan rayap ya. Bahkan tidak ada rayap. Kecuali tanamannya sudah kuat ya. Lalu kita berikan juga vitamin B1. Sebagai anti-stress tanaman. Ini dia sifatnya instan ya. Jadi kalau kita memberikan. Itu responnya langsung. Dengan pemberian treatment yang tadi. Kita sudah membuat tanaman menjadi lebih segar. Bisa lebih pulih lagi stressnya. Nanti kita akan lihat ya. Beberapa hari lagi. Dan ini tanaman yang baru saja berbuah. Tentu saja untuk perawatan selanjutnya adalah pemberian pupuk untuk vegetatif. Karena akan memulihkan dulu kondisinya. Sebab di sini daunnya terlihat memang seperti setelah keluar buah ya. Nanti setelah dilakukan pemulihan. Maka daunnya akan berubah menjadi hijau segar. Kemudian ditunggu sampai tua lagi. Lalu dilakukan pemangkasan untuk dibuahkan. Selanjutnya kita memberikan pupuk magnesium kalsium. Ini merupakan salah satu pupuk penyubur. Tidak mengandung NPK. Hanya dua kandungan itu saja. Dan ini didapat dari alam. Kurang lebih adalah dua sendok. Misalnya ditaruh overdosis pun tidak mengapa. Kalau untuk magnesium kalsium. Karena ini aman untuk tanaman. Ini akan membuat daun menjadi lebih segar. Lebih hijau. Ini juga kita berikan. Magnesium kalsium. Di tanaman mangga cok anan. Mohon maaf ya. Agak gelap. Karena ini sudah menjelang malam. Sudah cukup. Lalu kita berikan dolomit ya. Untuk menetralisir tanahnya. Karena tadi kita berikan vitamin B1 ya. Tentu saja tanahnya menjadi asam. Kita berikan satu lagi. Kalau untuk pupuk dolomit ini. Juga sama ya. Kurang lebih dua sendokan. Dia berlebihan juga. Tidak mengapa paling pH-nya naik ya. Tapi untuk pohon mangga sih kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.